Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hagi Game Studio Di sesi kali ini kita akan membuat sebuah game 2D sederhana, yaitu game pilih sampah Oke, langsung saja kita mulai Tama-tama kita buka Unity Hubnya Kemudian kita buat proyek baru ya, kita pilih 2D Kemudian kita beri nama Kita beri nama saja latihan pilih sampah gitu ya Kemudian kita klik disini Oke, kita tunggu Dalam game telah sampah ini kita akan memanfaatkan fitur drag and drop ya Dimana kita akan melakukan drag pada sampah-sampah yang nantinya ada pada screen Untuk kemudian kita gesek menuju tempat sampah Dimana kita memanfaatkan fitur collider atau santuhan Oke, pertama-tama kita misalkan dulu disini ya Kita ubah worldnya menjadi Android dulu Karena game ini akan kita khususkan untuk game yang ada pada Android Karena kita akan memanfaatkan fitur sentuhan yang ada pada Android Teman-teman ikuti saja disini Oke, kita rename screennya Kemudian kita masukkan aset silah sampah Teman-teman bisa mendorotnya di deskripsi video ini Kemudian kita rename juga disini menjadi image Ini merupakan aset-aset yang akan kita gunakan Kita masukkan dulu backgroundnya disini Kita ubah solusi layarnya seperti itu ya Kemudian kita ubah juga ukuran piksel per unitnya Agar menceder kecil Kita ubah solusi layarnya pada masing-masing image ini ya Kita tambahkan layer Layar ini akan berfungsi Seperti Seperti hanya objek yang ada pada layer pertama Akan berada pada belakang pada objek di layer kedua Seperti itu ya Kita Kita atur posisi layarnya pada masing-masing image Bikinya kita jadikan di fold Kita coba atur ukurannya Kita berbesar dulu ya Agar gambarnya terlihat lebih tajam Oke Kita sesuaikan seperti ini Kita masukkan tong sampahnya Kita akan memilih masing-masing sampah Beranakan apakah itu sampah organik Ataupun bukan sampah organik ya Kita akan menentukan fitur tag nanti Jadi algoritmanya seperti ini ya Misalkan Sampah yang kita Track itu adalah sampah organik Maka dia tidak akan masuk Ke dalam tokong sampah Yang bernama Sampah dan organik Sehingga dia nanti akan mengurangi poin Apabila Sampah yang kita masukkan Tidak sesuai dengan kelompok yang seharusnya Oke sekian untuk tutorial video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya